Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwanto berharap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi bisa ditekan hingga tuntas. Hal tersebut disampaikan Edi Perwanto usai menghadiri apel kelar pasukan, cek kesiapan personil dan peralatan penanganan karhutlah yang dipimpin langsung Kepala Staff Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Duduk Abdurrahman di lapangan Makorem 042, Gapu Jambi, Kamis Pagi. Kondisi musim kemarau dan kekeringan yang terjadi di Provinsi Jambi perlu menjadi kewaspadaan bersama. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Perwanto, usai mendampingi kunjungan kerja Kepala Staff Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Duduk Abdurrahman di lapangan Makorem 042, Gapu Jambi, Kamis 7 September 2023. Edi Perwanto juga mengingatkan bagi masyarakat agar tidak membuang puntung rokok secara sembarangan karena menurut Edi Perwanto, puntung rokok yang masih hidup berpotensi untuk memicu terjadi munculnya api dan akan sangat berbahaya jika terkena lahan kering. Di sisi lain, Edi Perwanto menyebut bahwa data yang diterima sampai dengan pagi ini ada 4 titik api yang muncul di Provinsi Jambi. Sementara itu, kondisi beberapa hari terakhir soal kabut asap yang terjadi di Jambi merupakan kiriman dari Sumatera Selatan karena memang wilayah dengan titik api paling banyak ada di Sumatera Selatan. Meskipun demikian, secara tegas disebutkan oleh Edi Perwanto bahwa semua pihak dan masyarakat Provinsi Jambi untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Upaya pencegahan, kata Ketua DPRD Jambi ini adalah yang paling utama untuk dilakukan. Terhadap situasi yang terjadi saat ini, Edi Perwanto terus mengimbau kepada masyarakat untuk secara bersama-sama membangun kesadaran kolektif untuk tidak membakar lahan. Sementara itu, terkait dengan anggaran, Edi Perwanto menyebut bahwa nantinya jika ada hal-hal urgen yang dibutuhkan, DPRD Jambi akan siap menganggarkan. Kita tadi pagi hanya 4 titik api, Sumatera Selatan banyak sekali. Jadi memang asap ini kiriman dari Sumatera Selatan. Namun demikian kita tidak bisa lengan, kita tetap melakukan langkah-langkah artisipatif yang terintegratif sehingga memang mudah-mudahan kebakaran dan hukum diberi. Jadi bisa ditekan suku-sukur bisa tuntas. Nah kami berharap masyarakat bersama-sama kita membangun kesadaran kolektif untuk tidak melakukan pembakaran lahan. Karena memang kemudian juga saya ingatkan juga teman-teman yang lebih mancing, rokok hati-hati. Karena rokok ini juga bisa menghati-hati tentang hati. Kalau sudah gambut, nepot kita. Dan terakhir, kami juga tentu siap. Sebagai DPRD ketika ada hal-hal yang urgen dibutuhkan untuk pembiayaan karena memang kaputlah ini menjadi masalah serius, terutama nanti kolerasinya terhadap asap, jadi ispa dan sebagainya, tentu kami akan menyiapkan anggaran yang cukup buat untuk antisipasi dan penangan kaputlah di. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.